Pada jam istirahat, Putra dan Vain sedang berbincang-bincang di taman belakang sekolah. Keduanya sedang membahas tugas matematika yang diberikan oleh Pak Paul. Putra, tugas yang diberikan oleh Pak Paul sudah selesai dikerjakan atau belum? Sudah dong, Vain. Taman sudah selesai. Tinggal beberapa nomor lagi nih. Di lain tempat, Libby dan Celin yang tak sengaja mendengar pembicaraan Vain dan Putra saling bertanya satu sama lain. Hei, Celin, lihat si Vain. Iya, saya lihat. Emangnya kenapa? Mengapa Vain mau berteman dengan Putra? Dia kan agama Islam. Oh iya, Putra kan tidak seagama dengan kita. Ayo kita lihat. Karena penasaran, Libby dan Celin akhirnya menghampiri Vain dan Putra. Hei, Vain, mengapa kamu mau berteman dengan Putra? Sudah tahu dia kan tidak seagama dengan kita. Kenapa? Kalau saya jadi kamu, saya tidak mau berteman dengan dia. Kenapa kamu kurang hari? Karena saya apa? Sudah tahu salah pura-pura lagi. Pasti kamu yang sudah menghasut Vain untuk mau berteman dengan kamu ya? Putra pun diam dan masih bingung dengan perlaku dua temannya itu. Asal kamu tahu ya, saya pernah mendengar cerita orang kalau agama kamu fanatik terhadap kepercayaannya. Masukkan apa bicara fanatik? Apa apa kamu? Putra yang merasa tidak terima akhirnya mendorong bau ribi sambil berkata. Putra akhirnya jatuh tersumpur di lantai. Ketiganya saling beradu argumen yang akhirnya menimbulkan pertengaran. Saat pertengaran sedang berlangsung, salah serang anggota OSIS mendengar keributan dari keempat siswa tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghampiri mereka dan bertanya. Ada apa ini? Mengapa lebih bisa terjatuh dan menangis seperti ini? Jadi begini. Sabar, kita harus duduk dulu dan membicarakan masalah ini dengan kepala diri. Brain yang menjadari pertanyaan dari Ergur tersebut, akhirnya mulai menceritakan homologi kejadian. Jadi begini ceritanya. Tadi saya dengan Putra sedang berbincang-bincang. Lalu mereka berdua datang dan melarang saya untuk tidak berteman dengan Putra. Karena Putra tidak seagama dengan kami. Mereka berdua juga menghina agamanya Putra. Tidak baik kalian berbuat demikian. Mau bagaimanapun juga, Putra adalah teman kalian. Toleransi antar umat beragama itu penting. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, kita harus saling tolong-menolong dan saling menghormati. Bukan seperti ini. Meskipun kita berbeda agama, tetapi Tuhan kita tetap satu. Sekarang, kalian harus meminta maaf kepada Putra. Dan Putra, kamu juga meminta maaf kepada mereka. Karena kamu telah mendorong Ibi. Tetapi, setelah ini, kalian harus ingat satu hal. Kalian harus selalu menjunjung tinggi persatuan di tengah perbedaan yang ada. Putra, aku minta maaf ya. Apa yang aku buat? Jangan saya minta maaf juga. Dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Akhirnya, Ibi dan Celin yang sadar akan perbuatannya, segera meminta maaf kepada Putra, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sekian. 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 Sekian, kami singkat dari kami, tentang takut publik antar teragama. Telah selesai. Sekian dan terima kasih.